Intro Salam Wisna Wirah Widayaka Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama saya Serda Nabila Akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan prajurit baret biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna Wirah Widayaka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jendral Pen Imad Imadewa Nusantoso Memimpin acara laporan kenaikan pangkat periode 1 April 2023 Bagi perwira dan pegawai negeri sipil Muspomal Acara kenaikan pangkat ini berlangsung di gedung Mako Muspomal, Lampagading, Jakarta Utara Dari laporan tersebut dan Muspomal menerima sebanyak 2 perwira menengah Dan 2 orang PNS yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan Satu tingkat lebih tinggi dari pangkat dan golongan sebelumnya Di akhir acara dan Muspomal menyampaikan bahwa pemberian kenaikan pangkat ini Merupakan suatu penghargaan atas dedikasi dan pengatian para prajurit Kepada TNI Angkatan Laut, TNI, Bangsa, dan Negara Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar upacara kenaikan pangkat Bagi prajurit dan PNS Muspomal Upacara yang dipimpin oleh Komandan Detesmen Markas Muspomal Lekol Lopeng Kusnadi terlaksana di lapangan apel Mako Muspomal, Lampagading, Jakarta Utara Pada kenaikan pangkat periode 1 April 2023 ini Didapati sebanyak 16 personil Terdiri dari 13 bintara, 2 tantama, dan 1 orang PNS Yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan Satu tingkat lebih tinggi dari pangkat dan golongan sebelumnya Selaku Inspektur Upacara dan Denimah Pusomal menyampaikan bahwa Kenaikan pangkat merupakan wujud riwet dari satuan Atas kinerja prajurit maupun PNS dalam kedinasan Dan semoga prajurit bisa lebih meningkatkan dedikasi dan loyalitas lebih tinggi lagi Dalam kedinasan juga inovatif dan kreatif Guna membangun Pusomal lebih maju lagi Puluhan prajurit Pusomal yang terdiri dari bintara dan tertama remaja Melaksanakan pembuatan surat izin mengumudi secara kolektif di Polres Metropolitan Bekasi Kota Proses pembuatan surat izin mengumudi tersebut harus melewati tahapan demi tahapan Mulai ujian teori hingga praktek mengumudikan kendaraan bermotor Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas Dan sebagai kelengkapan pribadi dalam berkendara serta taat dalam berlalu lintas Menurut Pusomal Mayor Jentral TNI Mar Imade Waisantoso Pusomal akan memfasilitasi setiap prajurit TNI Angkatan Laut yang akan mengurus sim di jajaran kepolisian Hal ini merupakan salah satu komitmen dari prajurit bagi profil penegak hukum yang dituntut Harus bisa menjadi contoh bagi prajurit TNI lainnya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jentral TNI Mar Imade Waisantoso Melaksanakan kunjungan ke Gubernur DKI Jakarta Kunjungan dan Pusomal yang didampingi Wadan Pusomal dan Pejabat Utama Pusomal Disambut hangat oleh APJ Gubernur DKI Jakarta Dr. Randes Heru Budi Hartono MM Di Pendopo Gubernur Balai Kota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat Di sela-sela kegiatan dan Pusomal menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan ini Untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan kerjasama Antara Pusomal dan Pemprov DKI Jakarta yang telah terjalin selama ini Sebelum melaksanakan foto bersama di akhir kunjungan dan Pusomal berkesempatan Untuk bertukaran pelakat antara dan Pusomal dan PC Gubernur DKI Jakarta Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Sat Propusi Drosal Melaksanakan kegiatan operasi penegakan disiplin dan ketertiban secara gabungan Obsgaktif gabungan ini dilaksanakan di dua tempat yang berbeda Yaitu di pintu masuk pos dua komplek Rumah Kodamat dan di Jalan RM Marta Dinata, Jakarta Utan Obsgaktif gabungan yang dipimpin langsung oleh Kanit Lalinsat Gaktif Pusomal Bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan PNS dan Prajurit TNI Angkatan Laut Di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah Dengan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor Dan identitas diri pada saat berkendara Komandan Pusok Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jendral TNI Marimade Waisantoso Menghadiri acara pelepasan pesan tren kilat di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Riuk, Jakarta Utara Upacara pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan didampingi oleh Pejabat Utama Mabesal Dalam amanatnya, Kasal menyampaikan bahwa program pesan tren kilat ini Merupakan semua terobosan dari TNI Angkatan Laut dan Basnas RI Dalam mengisi kegiatan positif di bulan suci Ramadan Juga sebagai program yang penting untuk meningkatkan pengetahuan keimanan Dan memberikan pengalaman dalam memberdayakan zakat melalui kegiatan bakti sosial Serta menanamkan jiwa maritim sejak dini kepada anak-anak mudzaki Tidak ada keadilan kecuali kebenaran dan tidak ada kebahagiaan kecuali keadilan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalaswefa, Jaya May